Terima kasih Anda sudah menonton video ini dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pati adalah sebuah daerah yang terkenal dengan kacangnya. Bahkan dua produsen kacang terbesar di Indonesia berada di pati, yaitu kacang gaduda dan kacang dua kelinci. Namun, tahukah Anda ternyata pati juga memiliki pesantren yang bagus dan rekomendasi. Berikut adalah beberapa pesantren terbaik yang ada di pati. Yang pertama, pondok pesantren Raudotul Ulum, Guyangan. Pesantren terbaik di pati pertama yang akan kami bahas adalah Pondok Pes Raudotul Ulum, Guyangan. Pesantren yang memiliki bangunan sangat mega ini didirikan oleh Al-Makfurlah Ki Haji Suyuti Abdul Qadir pada awal tahun 1950-an. Sejak awal berdirinya, pesantren ini terus-menerus mengalami perkembangan dinamis. Dalam menjalankan setiap aktivitasnya, Raudotul Ulum memiliki sebuah visi yaitu selangkah lebih maju dalam prestasi dengan ilmu amali dan amal ilmi. Kemudian nantinya setiap santri akan dididik memiliki karakter intelektual dan mempunyai ahlakul karimah dalam jiwanya. Adapun proses pembelajarannya, pesantren Guyangan mengacu pada materi-materi pelajaran berbasis kitab kuning. Selain itu, juga dilengkapi dengan kurikulum kemenak dan kemendikbud. Karenanya seluruh mata pelajaran untuk setiap jenjang bisa mencapai angka 30-an. Untuk sekolah lain tidak lebih 20 mata pelajaran. Tak ketinggalan, fasilitas yang dimiliki pesantren ini sangatlah lengkap. Bahkan terdapat sebuah rumah sakit yang tersedia untuk masyarakat umum. Saat ini ponpes Raudotul Ulum Guyangan membuka pendidikan kepesantrenan sekaligus pendidikan formal jenjang Madrasah Itidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, Madrasah Dinia Sanawiyah, Madrasah Dinia Persiapan Aliyah. Selain pendidikan formal, Raudotul Ulum juga memiliki badan-badan otonom seperti lembaga keuangan mikro, kooperasi, KBIH, English Conversation Club Putri, English Speaking Program Putra, lembaga pengembangan bahasa Arab, dan lain-lain. Alamat lengkapnya, pesantren Raudotul Ulum, Desa Guyangan, Kecamatan Trangkel, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Yang kedua, pesantren Masalah Kulhuda. Selanjutnya adalah ponpes Masalah Kulhuda. Pesantren yang satu ini bisa dikatakan merupakan salah satu yang tertua di Pati. Tepatnya didirikan oleh Ki Haji Mahfud bin Abdussalam pada tahun 1910. Secara umum, pesantren ini memiliki orientasi padat pengembangan, tabfakufid din, dan berusaha membersiapkan manusia yang soleh melalui pendekatan kognitif, efektif, dan piskomotori. Secara umum, pendidikan di Masalah Kulhuda meliputi pendidikan intelektual, meliputi pengajaran dasar-dasar Islam, yaitu akidah, tawhid, ilmu alat, dan adab, ilmu-ilmu syariat, yaitu fikih, usil fikih, kaidah fikiyah, tafsir al-Quran, serta nilai-nilai keulamaan yang dikemas menjadi kurikulum tersendiri. Dikemas dalam bentuk pengajian atau aktualisasi kitab kuning dengan dialog diskusi, ceramah ilmiah, bedah kitab atau bedah buku, training tablil, tawhid al-Qutub, yaitu al-Fiah, naldom al-Maksud, amsilah atas rifiyah, la ta'if al-Ishara faro'id, dan sebagainya. Kemudian pendidikan sosial kemasyarakatan, yaitu memberikan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat sekitar, berwujud sembako, pakaian, hitanan masal, dan lain-lain. Kemudian pendidikan keterampilan, meliputi keterampilan maintenance komputer, manajemen, administrasi dan keuangan, serta keterampilan berbahasa Arab dan Inggris. Kemudian pendidikan olahraga dan kesehatan. Olahraga meliputi latihan bola voli dan sepak bola, sedang berbeda bidang kesehatan adalah perlengkapan P3K dan kursus UKP atau Usaha Kesehatan Pesantren. Saat ini PONPES Masalah Kulhuda hanya menyelenggarakan pendidikan kepesantrenan tanpa menyelenggarakan pendidikan formal, kecuali jenjang SD, PAUD, dan Ma'at Ali. Alamat lengkapnya Kampung Palgarut Utara, Kajian Margoyo Sopati, Jawa Tengah. Yang ketiga, PONPES Pesantren Tafid Al-Quran An-Nur. Selanjutnya adalah PONPES Tafid Quran An-Nur. Pesantren ini merupakan lembaga pendidikan agama Islam yang berbasis kepesantrenan yang didirikan oleh Ki-Haji Muhammad Wafiruddin Wafi dan ibunya Hajah Istianah pada tahun 1996 Masahi. Sesuai namanya, pesantren ini berfokus pada pendidikan Tafid Quran. Dalam pelaksanaannya, An-Nur mempunyai tujuan untuk mendidik seorang santri agar memiliki karakter intelektual dan berahlak Qur'ani. Seiring berjalannya waktu, dengan keikhlasan dan idealisme pendirinya, lembaga ini terus berkembang. Yang mana setiap usaha yang dilaksanakan, mampu mencetak manusia yang cinta Al-Quran dengan cara membaca, menghafal, memahami, mempelajari, dan mengamalkannya di lingkungan PONPES Tafid maupun di masyarakat. Karena berkhusus kepada Al-Quran, maka hampir 70% kegiatan harian yang dilaksanakan berhubungan dengan Al-Quran, mulai dari ngederes, menghafal, simaan, dan lain-lain. Kemudian selain itu, para santri akan mempelajari berbagai kitab kuning sesuai dengan keemuan masing-masing. Tak ketinggalan setiap pekannya para santri akan mengikuti kegiatan berzanji, dibaan, selawatan, hitobahan, musyawaroh, dan berbagai kegiatan penunjang lainnya. Saat ini PONPES Tafid An-Nur menyelenggarakan pendidikan kepesantrenan sekaligus berbagai program pendidikan, antara lain Tahasis Tafid, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Alamat lengkapnya adalah Dukuh Winong, Desa Luang, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Yang keempat, PONPES Matali Ulhuda Al-Kawthar. Berikutnya adalah PONPES Matali Ulhuda Al-Kawthar. Pesantren yang memiliki spesialisasi dalam bidang Tafid ini didirikan oleh Ki Haji Ahmad Zaki Fuad Abdillah pada tahun 1997. Dalam menjalankan segala aktivitasnya, Matali Ulhuda memiliki sebuah visi yaitu menyiapkan insan yang soleh, akram, dan mencetak santri yang mumpuni di bidang Ibtek dan Imtak. Sebagai pesantren yang berspesialisasi dalam bidang Tafid, maka pendidikan Quran menjadi unggulan di pesantren ini. Mengenai unit pendidikannya antara lain, Program Pendidikan Dinia Formal Ula Tafid Al-Quran atau setingkat MI, Program Pendidikan Dinia Formal Wusto Tafid Al-Quran atau setingkat MTS, Kemudian Program PDF atau Pendidikan Dinia Formal, tingkat Uliya Tafid Al-Quran atau setingkat SMA. Selanjutnya Program Ma'ahat Ali, Fi Ulu Mil-Quran, Mondok dan Sekolah di Perguruan Islam Matali Ul-Falah atau PIM, serta Mondok dan SMK berbasis pesantren atau SMK Cordova. Mengenai kurikulum di Pendidikan Dinia Formal, Matali Ul-Huda menggunakan kurikulum pelajaran yang berkaitan dengan Al-Quran, kemudian para santri pun akan mendapatkan target hafalan. Untuk PDF Uliya, targetnya 10 Jus, PDF Usto 20 Jus, dan PDF Ula 30 Jus. Alamat lengkapnya Jalan Polgarut Selatan, Kajian Margoyoso, Pati. Demikian beberapa ponder pesantren terbaik yang ada di Pati. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.